Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada selasa 1 Oktober 2024. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPR Sementara yang diambil dari anggota tertua dan termuda, yaitu Guntur Sasono dan Anissa. Selain Puan Maharani dari fraksi PDI Perjuangan, rapat paripurna tersebut juga menetapkan 4 Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 lainnya. Keempat Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 yang ditetapkan adalah Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar, Sufni Dasko dari fraksi Partai Gerindra, Daan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Ahmad Syam Surijal dari fraksi PKB. Sebelumnya diketahui pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu berdasarkan pada urutan partai yang memperoleh kursi terbanyak di Parlemen. Sementara itu dalam pidato perdaranya, usai terpilih kembali sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Puan Maharani menekankan bahwa pimpinan DPR akan bekerja secara kolektif, kolegial selama lima tahun ke depan, serta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan rakyat.